Kabar marah ke aksi penculikan bertebaran di media sosial. Modusnya macam-macam, ada yang dengan iming-imingi uang. Seperti kejadian yang menimpa seorang anak di kecamatan Karangrayung, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Siswa kelas 6 SDN Jetis ini dijanjikan uang 1 juta rupiah oleh seseorang. Seperti dalam film-film action, Sang Bocah ditolong dua rekannya yang mengetahui sahabatnya dalam ancaman. Peristiwa serupa juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Sang penculik melakukan aksinya dengan cara hipnotis. Saat jam istirahat sekolah, seorang siswa yang dihipnotis kemudian dibawa dengan sepeda motor. Beruntung motor kehabisan bensin di jalan. Sang Bocah pun melarikan diri dan kemudian ditolong warga. Di perumahan Banjar Sari, kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur, lagi-lagi seorang Bocah dipaksa naik mobil pada sore hari saat sedang jajan tak jauh dari rumahnya. Selain berteriak dan meronta, si Bocah nekat loncat dari mobil yang sedang melaju. Berita-berita semacam ini dengan cepat mengisi postingan di sosial media. Berita di atas hanyalah sebagian kecil dari kasus rupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dan dari seluruh penculikan, bisa dipastikan yang menjadi korban adalah anak-anak. Tentu tak semua anak punya sifat nekat seperti yang dialami anak di Banjar Sari. Atau anak yang tak mudah terbujuk dengan uang. Atau berharap kendaraan penculik kehabisan bensin seperti kejadian di Bogor, sehingga kita dengan gampang membekuknya. Ya, itu mungkin juga faktor masalah ekonomi ya. Artinya, imbalan yang diberikan kepada para penculik yang cukup tinggi, dan kemudian adanya kesulitan ekonomi dari mereka-mereka yang mungkin merasa tidak mudah untuk mendapatkan penghasilan, akhirnya berbagai tindak kejahatan bisa saja dilakukan. Jadi, mohon sekali lagi, ibaratnya kata bijak, suatu tindak kejahatan bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Tanpa sadar, kita semua memberikan ruang atau kesempatan yang luas kepada para pelaku kejahatan. Ya, kami dari LPAI, Lembaga Peneluaan Indonesia, jadi Komnas Anak sudah berganti nama yang baru adalah ini, itu intinya adalah memberdayakan masyarakat. Maka salah satu yang kami sarankan adalah dibentuknya juga seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga, atau di singkat Separta. Karena meningkatnya kasus penculikan anak dari tahun ke tahun, Kak Seto berharap kepada orang tua agar membekali anak-anak dengan keberanian, serta bertindak jika ada orang yang mencurigakan mendekat. Mengajar para orang tua, mengajar masyarakat undut taruh, tadi meningkatkan kuas padaannya, sehingga tidak mungkin atau tidak terbuka celah untuk bisa melakukan tindak kejahatan terhadap anak-anak, manakala kita semua bersatu, waspada, dan betul-betul memberikan perhatian untuk perlindungan anak-anak kita. Ya, memang laporan sementara yang kami terima memang cukup meningkat, tapi yang paling penting itu tadi adalah juga mengajar anak untuk waspada juga, jadi anak juga belajar melindungi diri sendiri. Komisi Perlindungan juga tak tinggal diam. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Aris Merdeka Sirait mengatakan, beberapa faktor menjadi alasan para pelaku penculikan. Ada yang balas dendam, pemerasan, ingin mendapatkan keturunan, eksploitasi, dan seksual komersil. Yang paling ditakutkan adalah menjadi korban penjualan organ tubuh. Lalu di Indonesia juga ada tujuan eksploitasi dipekerjakan secara ekonomi. Artinya dipekerjakan sebagai anak jalanan, atau dipekerjakan sebagai pembantu. Tetapi ada juga penculikan itu untuk tujuan seksual komersial. Membuat kita sekarang ini waspada, dan kita membutuhkan bahwa ini betul informasi, yang benar adalah perdagangan atau penculikan anak untuk tujuan penjualan organ tubuh. Aris dengan tegas berharap peran serta orang tua dan masyarakat pada keamanan anak-anak. Pertama tentu harus memberikan ekstra perhatian pada anak sekarang ini ya, terhadap perkembangan-perkembangan perilaku anak juga. Lalu kemudian waktu, baik itu di rumah maupun di sekolah. Itu harus menjadi perhatian. Kalau misalnya dia seharusnya sudah tiba di sekolah jam 2 siang, tetapi dia tidak, maka itu harus menjadi perhatian dari orang tua itu. Jadi artinya apa? Orang tua harus memberikan ekstra perhatian yang cukup. Apakah itu lewat komunikasi gadget dan sebagainya, itu kan bisa dilakukan gitu. Lalu kemudian anak juga harus ditempatkan sebagai anak yang terus bisa berkomunikasi. Jadi bukan dihambat komunikasinya dan seterusnya begitu. Bagaimana komentar para selebritis terhadap ancaman anak-anak? Pasangan Shirin Sungkar dan Tegu Wistu berharap keluarga selalu mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dikenalinya. Jalik berdoa sama Allah buat dilindungi anak-anak, dijagain terus. Selain berdoa ya, itiar kita ya. Itiar lah. Itiar kita. Dikasih tahu anak kok diarahkan, kenal sama orang-orang yang jagain dia, sama orang yang dia gak kenal. Alhamdulillah rumah kita rame. Aku tinggal sama mertua. Jadi ada kakek nenek, ada sahabat, ada mba. Senang sih aku tinggal sama nenek kakeknya mereka, sama papa mama mertua kan. Pasangan Ari Untung dan Fenita Ari mengaku kedua anaknya sudah mampu memproteksi diri, selain Atalia yang masih dalam pengawasan penuh. Kalau yang gede sih, insya Allah mereka udah tahu ya, maksudnya yang gede-gede yang dua ya. Mereka udah lebih kritis dibanding yang biasanya. Orang yang ada aja kadang-kadang dia bisa komplain gitu kan. Nah kalau yang kecil, ya kita kasih pengawalan lah. Jadi kadang-kadang agak berbeda pendidikan zaman dulu sama sekarang. Kalau sekarang persat dia say no, yaudah it means no. Kita hargain pendapat dia ya? Bener, kecuali ke kakeknya, ke orang tua, ke omnya. Itu memang ada. Simak juga komentar beberapa selebritis tentang kasus penculikan anak-anak. Karena anak gue lagi sedang aktif-aktifnya, jadi harus dipantau terus. Mau main, jadi gak boleh main keluar sebenarnya. Mainnya di, karena mainan banyak di rumah, jadi gue lebih diawasin di dalam rumah aja, jangan keluar-keluar intinya sih gitu. Harus dijagain sama, untungnya sih gue yang jagain anak gue, si Petong, sama Mpo sendiri. Bukan sama orang lain. Jadi percaya gitu. Ya kita jaganya, ya pertama pokoknya kita serahin semua sama Tuhan. Apapun kita serahin sama Tuhan. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang seperti itu, kalau aku lebih concernnya, kepada bagaimana orang-orang di sekeliling kita, juga bisa menjaga anak kita, bukan cuma kita gitu. Nah kalau kita sih gak pernah gak biarin anak dijaga dengan orang lain ya, mau itu suster atau mbak. Kalaupun ada, sementara kan mamahku dulu yang jagain, aku percaya kan semua sama mama. Jadi kalau kita kerja atau apa, semuanya sama mama. Ada mbaknya pun tetap harus ada mama. Ya mungkin lebih harus diperhatiin, apalagi kan zaman sekarang kan memang kan agak serem, karena kan orang bisa nyari kita gak cuma di dunia sehari-hari aja, tapi di sosial media juga harus nyari. Jadi untuk itu, kayaknya untuk mungkin anak-anak yang masih memang dia belum proper, belum ngerti cara menggunakan media sosial. Jadi memang aku saranin buat saudara-saudara atau keluarga aku, untuk jangan menggunakan media sosial terlebih dahulu. Beliput sampai. Jangan menggunakan media sosial terlebih dahulu, apalagi kalau misalkan usianya masih dini kan. Karena belum bijak takutnya. Dan juga kan nanti kita gak tahu ada orang jahat di luar sana yang bisa memanfaatkan situasi. Yang pasti zaman sekarang kita harus benar-benar ngeliatin, ngawasin adik-adik atau anak kita ya. Karena kan kayak yang dibilang tadi, sekarang kasus penculikan semakin rame. Dan kalau aku sama Fania sih kebetulan, dia juga anaknya yang deket sama kakak-kakaknya. Jadi malah kalau jauh dari kakak-kakaknya, dia malah nangis, malah yang teriak-teriak. Jadi ya mau gak mau harus deket. Dan kalau deket kita kan diawasinnya lebih gampang. Sama aja sih maksudnya seperti orang tua yang lainnya lah, pasti kita berusaha memberikan yang terbaik dalam memproteksi anak ya gitu. Jadi itu suatu hal yang dari dulu bukan hanya sekarang aja gitu. Itu permasalahannya sudah muncul dari dulu. Ya bagaimana caranya kita supaya bisa memproteksi anak dengan baik aja sih. Yang pasti begini, anak itu jangan terlalu diserahkan kepada orang lain begitu saja. Kontrolnya harus terus dari kita. Karena apapun yang terjadi, apalagi bukan saya mengecilkan para pengasuh ya, cuman kan kita betul-betul gak tahu persis gitu loh. Keluarganya di mana, kenalnya sejauh mana. Jadi kalau memang mempercaya sama orang, itu tolong jangan waktunya diperhitungkan juga. kayak gitu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax